Lebaran sebentar lagi setelah lama merantau di kota besar yang langsung kepikiran di otak pastilah mudik mudik dan mudik tradisi mudik ini emang udah mendarat daging di Indonesia tapi sudah sejak kapan sih ada mudik dan pernah ke kalian berpikir kenapa harus ada mudik ngomongin mudik pasti ingat antrean panjang di stasiun kemacetan sampai di jalan-jalan tol sampai sepeda motor yang cengtri atau lebih segalanya demi bisa pulang kampung dan bersilaturahmi di hari raya tapi konon ternyata sejarah tradisi mudik bisa ditarik sejak zaman Majapahit cuma saat itu bedanya mudik dilakukan menjelang panen raya dan gak main-main mudik zaman itu dilakukan dengan jalan kaki rupanya simba-simbah kita dulu sungguh sangat-sangat kuat menurut ahli kajian filsafat Jacob Sumarjo istilah mudik punya akar bahasa Jawa ngoko mulai dilik yang artinya pulang sebentar soalnya para pemudik nantinya bakal balik lagi ke kota perantauan tapi pendangan lain datang dari penghuni senior di kota tujuan rantau terbesar di Indonesia menurut sejarawan Betawi Ridwan Saidi mudik berangkat dari istilah menuju udik yang artinya menuju selatan soalnya orang Betawi zaman itu punya kebiasaan buka usaha di pesisir utara tapi rumahnya di daerah selatan yang lebih sepi tapi bedanya kalau sekarang Jakarta selatan minta ampun ramainya jangan salahkan orang Betawi juga apalagi ehem para tukang bakso yang jualan di sana tersangka dibalik ramainya kota-kota besar adalah tingkat urbanisasi yang tinggi di Indonesia gelombang urbanisasi memang gak ada matinya berawal saat pemerintah mulai gencar-gencarnya bikin program pembangunan terciptalah aneka lapangan pekerjaan yang ujung-ujungnya menggerakkan ekonomi dan menaikkan taraf hidup akhirnya wajar saja jika banyak orang desa yang cabut ke kota untuk mengadu nasib lalu fenomena lain yang bikin mudik jadi melegenda adalah transmigrasi di era kolonial penduduk dari daerah-daerah padat sengaja dipindahkan untuk jadi buru-buru perkebunan sementara di era Orde Baru transmigrasi jadi program top pemerintah buktinya hampir 2,5 juta penduduk berhasil dipindahkan untuk menetap keluar Jawa kalau yang udah beda pulau Kigini mudiknya tentu pakai pesawat atau kapal dong karena gak mungkin mereka berenang bawa barang sebanyak itu nah buat yang masih di jawa-jawa aja segala kendaraan yang beroda bisa jadi solusi meski begitu biasanya kereta apilah yang tetap jadi favorit karena sejarahnya pemerintah Belanda dulu membangun banyak jalur kereta api untuk mengangkut hasil bumi kita tapi karena murah dan cepat kereta malah jadi transportasi favorit buat rangket jelata tapi meski udah gak jelata sampai sekarang masih banyak kok yang ngefans sama kereta sampai-sampai kalau gak pesan tiket dari jauh-jauh hari siap-siap aja kigit jari jadi buat kalian yang mau mudik lebaran tahun ini tuliskan di kolom komentar kemana kalian mudik dan mau naik apa dan seperti biasa, terima kasih hai, thanks for stopping by our video don't forget to comment, like, and subscribe sub indo by broth3rmax